Saya ingin bercerita tentang sebuah keajaiban, keajaiban Tuhan yang terjadi di depan mata saya. Namanya Rahim, dia menderita penyakit afasia bruka, di mana terjadi kerusakan otak yang membuat dia bisu, tetapi bisa mendengar. Oh iya, saya lupa. Nama saya Jumina, saya adalah guru di sekolah luar biasa. Dan Rahim ini adalah salah satu murid terbaik saya. Sehari-hari, Rahim bekerja sebagai marbut masjid. Meskipun dia bisu, dia begitu yakin suatu saat akan bisa bicara. Aku tahu, aku pakai baju baru, cantik lagi. Bilang, aku sudah tahu, terima kasih. Ya tahu, aku bilang kau berit, terima kasih. Allah, wangi. Terima kasih, Rahim. Suatu saat, saya dan anak-anak pernah melihat Rahim berdoa sendiri. Doanya begitu sedih. Saya guru SLB. Saya mengerti doa anak ini. Semoga engkau mengabulkannya, Ya Allah. Dan semoga ada keajaiban untuk dia. Suatu malam, seluruh remaja masjid pergi ke kecamatan untuk merayakan maulid nabi. Rahim ditinggal sendiri di masjid untuk melayani kami, ibu-ibu jemaat ta'lim melakukan pengajian rutin sesudah maghrib. Seperti biasa, saya yang memimpin pengajian itu. Setelah pengajian itu selesai, tibalah saat keajaiban itu datang. Rahim, jadi siapa mi yang ngazan dari remaja masjid yang lain? Haa, haa, mi hu. Huyo Rahim, itu masjid lain azanmu. Harus ada azan. Haa, haa, mi hu. Tidak mungkin kita, kita perempuan. Kita bisa di azan. Azan, wukurahim. Azan, huyo Rahim. Haa, haa, haa. Haa, 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 haa. Haa, 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 haa. Haa, 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 haa. Terima kasih. 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 Terima kasih.